Kalau sudah sampai kepada krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah Nanti rakyat tidak lagi bisa diarahkan agar pergi ke pintu-pintu hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa kembali Dan saya Bustami Narda Mengawali perjumpaan kita ini Tak lupa mendoakan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Semoga kita selalu mendapatkan berkah Dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Dan semoga bagi yang beragama Islam Dilancarkan Allah SWT Seluruh kegiatan amal ibadahnya Sahabat BN Ini ada sebuah berita mengerikan Dan juga mungkin tentu menarik Kita perbincangkan pada kesempatan ini Saya langsung saja baca berita ini Nanti coba kita bahas Kantor berita politik Ermol.id Republik Merdeka Menurun ke berita di bawah judul Partai Buruh Seluruhkan jangan pilih capres pendukung Omnibus Law Undang-Undang Ciptaker Berita ini hari Sabtu 25 Maret 2023 Republik Merdeka Serikat Buruh tengah mempersiapkan aksi mogok nasional Sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dan Permenaker 5 2023 Menurut Presiden Partai Buruh Sayyid Iqbal Akan ada sejumlah Prakondisi sebelum mogok nasional dilakukan Hari ini diungkapkan Iqbal saat jumpa vers secara virtual Jumat 24 Maret Pertama Long March Jalan Kaki Bandung Jakarta sebagai pembuka dengan mengumpulkan petisi menolak Undang-Undang Cipta Kerja Dan Permenaker 5 2023 Long March akan dilakukan setelah lebaran Tepatnya Minggu keempat bulan April Pujar Sayyid Iqbal Selain Bandung Jakarta Long March juga akan dilakukan di beberapa daerah Seperti Surabaya Semarang Semarang Cirebon Cirebon Bandung Merak Jakarta Medan Perbatasan Sumatera Barat Dan lain sebagainya Selanjutnya Prakondisi dilakukan saat peringatan May Day 1 Mei 2023 Dengan aksi besar-besaran Meribatkan 500 ribu buruh di seluruh Indonesia Di Jakarta sendiri akan diikuti 150 ribu buruh Kemudian di Bandung Serang Semarang Surabaya Jogja Medan Bandar Aceh Batam Bengkulu Bekembaru Menyermasin Samarinda Makassar Kendari Palu Morowali Ambon Ternate Jayapura Monokwari Dan beberapa kota industri lainnya Ketiga Melakukan kempanye secara nasional maupun internasional Keempat Mengumpulkan petisi sejuta tanda tangan menolak Umni Muslaw Terakhir Melakukan kempanye terbuka Jangan pilih partai politik yang pro Omni Muslaw Jangan pilih calon presiden yang mendukung Omni Muslaw Dan jangan pilih calon legislatif yang duduk di panjang balik Omni Muslaw Tegar Syed Iqbal Sahabat BN Kita tahu Undang-undang cipta kerja ini Sudah menjadi persoalan bagi publik Semenjak masih menjadi rancangan undang-undang Sampai menjadi undang-undang Sampai dibawa ke MK Sampai muncul PERPU Dan sampai sekarang PERPU menjadi undang-undang kembali Sudah menjadi persoalan Berkaitan dengan ini Tentu saja Yang harus mungkin Menjadi perhatian kita Jangan sampai nanti Gejolak Ini Menjadi Krisis kepercayaan Oleh rakyat kepada pemerintah Kalau sudah sampai kepada krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah Nanti Rakyat Tidak lagi bisa Diarahkan Agar pergi Ke pintu-pintu hukum Contoh Jika nanti Undang-undang cipta kerja ini Memunculkan Krisis kepercayaan Rakyat kepada pemerintah Kita khawatir nanti Rakyat Tidak akan percaya lagi Jika undang-undang ini Akan mereka bawa Ke MK Kenapa? Karena nanti Bisa jadi Rakyat Tidak lagi Percaya Kepada MK Jadinya Dan ini sangat berbahaya Kalau sempat terjadi Dapat kita bayangkan bagaimana nanti Negara kita Jika Terjadi krisis kepercayaan Rakyat Rakyat tidak percaya Kepada Lembaga-lembaga Pemerintah Termasuk Rakyat tidak percaya Kepada Lembaga-lembaga hukum Yang ada Di pemerintah kita Seperti MK Aupun Lembaga-lembaga hukum Lainnya Sebab Krisis kepercayaan Pada pemerintah ini Dampaknya akan sangat besar Sangat besar sekali Sekarang ini Baru Rakyat mungkin Tergerus Kepercayaannya Kepada Lembaga DPR Kenapa demikian Sebab Yang mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja ini Ketika Perpu Diajukan pemerintah Kepada DPR Adalah DPR Dan rakyat tahu Bahwa di DPR itu Mayoritas Adalah Koalisi pemerintah Hanya Dua partai Yang betul-betul Terlihat oleh rakyat Sekarang ini Yang berada Di oposisi Sebagai penyeimbang Kekuatan Pemerintah Di parlement PKS Dan demokrat Nasdem Masih dilihat Oleh rakyat Sekarang ini Abu-abu Separuh Kakinya Di pemerintah Separuh Kakinya Di oposisi Atau Di penyeimbang Selebihnya Berada Di koalisi Pemerintah Karena itu Rakyat Tentu Tidak punya Semangat lagi Untuk Membawa Persoalan Aspirasi Mereka Terutama Terutama berkaitan Dengan Undang-undang Cipta Kerja Ini Kepada DPR Jika Nanti Sempat Rakyat Melihat Bahwa MK Juga Juga Pro Pemerintah Tentu Nanti Rakyat Juga Tidak Akan Punya Semangat Untuk Membawa Undang-undang Cipta Kerja Yang baru Disahkan Ini Ke MK Makanya Dulu Banyak Suara-suara Dari publik Mempersoalkan Keterkaitan Ketua MK Dengan Istana Dengan Penguasa Sekarang memang Wakil Ketua MK Saldi Isra Tapi yang jadi Pertanyaan Apakah Rakyat Yakin Bahwa Saldi Isra Hanya Sebagai Wakil Ketua Bisa Menjadikan MK Benar-benar Netral Di dalam Penegakan Hukum Terhadap Undang-undang Yang dibawa Oleh Rakyat KMK Ini lagi Jika Nanti Rakyat Atau Publik Sudah Sudah Menganggap Bahwa Wakil Ketua MK Saldi Isra Tidak Akan Berdaya Membawa MK Secara keseluruhan Menjadi Yang Netral Persoalan 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 yang akan Menjadi Lain Ini mungkin Bisa menjadi Pengalaman bagi kita Untuk Kedepan Untuk Kepemimpinan Nasional Periode 2024 2029 Siapapun Nanti Yang menjadi Presiden Dan wakil Presiden Pada tahun 2024 2029 Yang perlu Mungkin Agaknya Diwaspadai Jangan Sampai Ada Keinginan Untuk Menguasai Mayoritas Lembaga DPR Jangan Ada Keinginan Untuk Tidak Adanya Keseimbangan Di DPR Di satu Sisi Memang Kalau Pemerintah Sudah Menguasai Mayoritas DPR Seluruh Keinginan Pemerintah Akan Mudah Bisa Dicapai Itu Di satu Sisi Tetapi Di sisi Lain Rakyat Akan Merasa Bahwa Tidak Ada Demokrasi Lagi Di Indonesia Ini Akibat DPR Tidak Ada Memiliki Keseimbangan Di Dalam Mengambil Keputusan Ini Masalahnya Demikian Juga Siapapun Nanti Yang Terpilih Yang Mendapat Amanah Untuk Menjadi Presiden Dan Waktu Presiden Untuk Periode 2024 2029 Kiranya Tidak Memaksakan Keinginan Untuk Menguasai Seluruh Lembaga Lembaga Negara Ini Yang Sifatnya Independen Atau Yang Harus Netral Seperti Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi KPK Dan Dan Lain Lain Kalau Penguasa Nanti Punya Hasrat Punya Keinginan Yang Tidak Terbendung Untuk Ingin Menguasai Seluruh Lembaga Lembaga Negara Yang Harusnya Independen Ini Memang Keberuntungan Akan Didapatkan Oleh Pemerintah Setiap Keputusan Yang Dia Ambil Akan Bisa Gol Tanpa Ada Yang Bisa Menghalangi Kalau Dibawah Misalnya Suatu Undang-undang Oleh Rakyat KMK KMK Sudah Ada Menunggu Untuk Memenangkan Pemerintah Kalau Dibawah Suatu Persoalan Ke Mahkamah Agung Misalnya Oleh Rakyat Di Mahkamah Agung Telah Ada Yang Menjamin Untuk Menangkan Pemerintah Kalau Dibawah Misalnya Persoalan KKPK Oleh Rakyat Di KPK Telah Ada Jaminan Bahwa Yang Akan Memenangkannya Adalah Pemerintah Kalau Itu Yang Terjadi Memang Di Satu Sisi Pemerintah Beruntung Tapi Di Satu Sisi Nanti Rakyat Akan Menilai Bahwa Hukum Tidak Ada Lagi Indonesia Tegak Kenapa Karena Semua Lembaga Hukum Yang Ada Lembaga Peradilan Yang Ada Itu Sudah Dikuasai Oleh Pemerintah Kesimpulan Dari Semua Itu Apa Nanti Jadi Rakyat Menilai Pemerintah Yang Sedang Berlangsung Adalah Pemerintah Yang Diktator Itu Akibatnya Makanya Mungkin Rakyat Sekarang ini Mengharapkan Kepada Siapapun Nanti Yang Memenangkan Pipres 2024 2029 Agar Memelihara Kondisi Demokrasi Yang Ada Di Negara Kita Dengan Demikian Tentu Pemerintah Tidak Terlalu Bernapsu Untuk Menjadi Penguasa Tunggal Sebab Kita Telah Berketetapan Bahwa Negara Kita Ini Adalah Negara Demokrasi Bukan Negara Autoriter Yang Segala Sesuatu Keputusan Tergantung Kepada Siapa Yang Memimpin Negara Ini Bukan Begitu Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Subscribe